Intro Terkait larangan pengungsi dari tujuh negara dengan mayoritas muslim ke Amerika Serikat DPRD menilai Amerika Serikat telah melukai hati umat muslim di dunia dan menyainkan adanya kemunduran sistem demokrasi di negara adik kuasa tersebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan kebijakan pelarangan atas tujuh negara mayoritas muslim seperti Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yemen untuk bermigrasi ke Amerika Serikat Ditemui di Genung Nusantara II DPRD Jakarta baru-baru ini Ketua Komisi 8 DPRD Muhammad Ali Tahir Parasong mengatakan kebijakan tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama internasional antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara lain dan diyakini akan memburuk Untuk itu, Ali berharap Kementerian Luar Negeri dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama muslim di Amerika Serikat sebagai bentuk perlindungan sesuai amanat konstitusi Juga kalau warga negara Indonesia yang muslim dimanapun itu harus membekali diri dengan dokumen-dokumen resmi yang tercatat, kemudian dokumen resmi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut warga negara di luar negeri termasuk Amerika bisa dapat mudah mencari solusi yang terbaik Dengan ada kebijakan itu kan terjadi disharmoni hubungan antarbangsa Senada dengan Ali Tahir, anggota Komisi 1 DPR di Ida Fauziah menyainkan kebijakan tersebut Ida mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang sigap dengan menyebar nomor kontak darurat kepada warga negara Indonesia di Amerika Serikat Amerika sebagai negara demokrasi terbesar yang dikenal sebagai negara yang menghormati pluralisme keberagaman itu saya kira kita tetap berharap bahwa Amerika dipegang oleh Trump pun tetap menjaga pluralitas itu Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan